Hasil drawing semifinal Liga 2 2023-2024 akan menghadirkan duel Persiraja Banda Aceh melawan PSBS Biak, sedangkan Malut United menghadapi Semen Padang. Ya, babak semifinal akan digelar dalam sistem homeway atau berjalan dual leg pada tanggal 25 Februari dan 29 Februari. Undian babak semifinal Liga 2 2023-2024 berlangsung di SJTV Tower, Jakarta pada Senin sore. Acara dihadiri oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Erawan, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadayan Elvi Rofiko Tulhidayah, serta Deputi Direktur Programming Indosier Ekin Gabriel. Dari hasil undian babak semifinal Persiraja Banda Aceh akan menghadapi PSBS Biak, sedangkan semifinal lainnya mempertemukan Malut United melawan Semen Padang. Satu grup yang mewakili dua klub, yaitu Juara dan Roundup, harus dipisah. Ini yang membuat seru, kali ini grup Sumatera terpisah antara Semen Padang dengan Persiraja. Kemudian drawing tadi sangat fantastis, karena Persiraja harus bertemu dengan Biak dari ujung ke ujung. Tiga tahapan yang menurut saya menjadi lebih independen gitu ya, lebih fair kepada seluruh pemenang ya, empat calon pemenang, kandidat pemenang kita, dan alhamdulillah semuanya terjalan dengan baik gitu ya, semuanya bisa menerima, dan saya bisa melihat antusiasmenya nanti dari Biak ke Aceh dan sebagainya itu luar biasa. Bebak semifinal akan digelar dalam sistem home away atau berjalan dua lag. Lag pertama berlangsung pada 25 Februari, sedangkan lag kedua akan digelar pada 29 Februari mendatang. Seluruh pertandingan akan disiarkan secara eksklusif di Indosiar dan Video. Itu nanti kami menyiarkan Indosiar ya, enam pertandingan dari delapan, tapi Video dan Next Parabola akan menyiarkan seluruhnya, delapan pertandingan. Dua tim yang menang di Bebak semifinal dipastikan merebut tiket promosi ke Liga I musim depan. Sedangkan satu tiket promosi lainnya akan diperbutkan dalam duel posisi ketiga. Genes Suara Pandiasa dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta.